Iris Bela bocorkan tanggal pernikahannya dengan pujaan hatinya. Seperti yang kita ketahui usai jadi janda dan duda, Iris Bela dan Tekurian malah dijodoh-jodohkan. Netizen langsung baper dengan kedekatan Iris Bela dan Tekurian. Hal ini terjadi setelah beredar foto kedekatan keduanya di lokasi syuting sinetron Saleha. Selain dari itu pemain sinetron Tekurian mantan Suamiria Ricis dijodohkan warganet dengan pemain sinetron Iris Bela. Tekurian dan Iris Bela kini sama-sama sedang sendiri tanpa pasangan setelah pernikahan mereka masing-masing berakhir dengan perceraian. Saat ini Tekurian sudah bercerai dengan Ria Ricis. Sementara Iris Bela memilih berpisah setelah merasa gagal mempertahankan rumah tangganya dengan pemain sinetron Amar Zoni. Perjodohan itu dilakukan warganet setelah melihat akting Tekurian dan Iris Bela di salah satu judul sinetron. Kabarnya, Tekurian benar-benar jatuh cinta dengan Iris Bela. Namun Tekurian membantah kabar itu. Tekurian menegaskan, kedekatannya dengan janda cantik yang akrab di Sapa Ibel itu hanya sebatas teman bekerja. Kami teman kerja. Jikata Tekurian di Studio Emtek, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 24 September 2024, malam. Aku, Syifa Haju, Haris Firza sama Ibel semuanya berteman. Jelanjutnya. Setelah cerai dengan Ria Ricis, Tekurian mengaku masih sendiri dan belum punya gandengan baru. Aku fokus sama anak sambil bekerja, belum kepikiran berkeluarga lagi, jikata Tekurian. Apabila ada jodohnya, Tekurian ingin kembali menikah dan berumah tangga lagi. Rezeki? Maut? Jodoh kan gak ada yang tahu, eh ujar Tekurian. Doakan saya yang terbaik, yu lanjutnya. Selain dari itu, artis Iris Bella kembali ke dunia akting. Bersama Tekurian, Haris Firza dan Syifa Haju, mantan Amar Zoni membina sinetron Saleha. Padahal saat masih jadi istri Amar Zoni, Iris Bella vakum karena mengurus anak-anaknya. Kini, setelah sibuk main sinetron, Iris Bella malah dapat protes dari anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!